ini dimensi akwariumnya 40 x 25 x 27 cm langkah pertama karena kita membuat tema air terjun tentunya yang perlu kita siapkan adalah replikanya nanti teman-teman kalau mau lebih mendetail tentang pembahasan cara membuat replika air terjun itu saya bahas di video sebelumnya disini saya ambil ketinggian itu 10 cm karena ketinggian akwarium cuma 27 cm setelah disusun pipa mempipa dilanjutkan dengan menyusun batu lapa membentuk sebuah air terjun kita coba ukur ya teman-teman berapa ini untuk ketinggian reelnya tadi kan untuk basah ini 10 cm cuman untuk jadinya air terjun ini berapa itu ada nah malah jadi 15 cm tambah mungkin nanti slop sekitar 4 cm 3 cm jadi masih ada space 7 cm di atas kemudian siapkan semen yang dicampur dengan air secukupnya untuk menutupi celah-celah pada tebing dengan cara dibuat seperti adonan ya seperti orang mau menghiasi kue ulang tahun seperti itu kita tutup aja dari atas sampai ke bawah dan pastikan jangan sampai ada celah yang tidak tertutup dengan semen biasanya 1x24 jam itu semen kan kering nah setelah kering kita cek lagi teman-teman apakah masih ada celah-celah seumpamanya masih ada nih bisa kita tutup dengan menggunakan lem nah sekarang setelah sudah kering kita jangan terburu-buru untuk lanjut setup aquascape nya kita harus uji coba terlebih dahulu itu replika yang sudah kita buat ini dengan menguji coba kita bakalan tahu apakah nanti air terjun nya itu sudah jatuhnya sesuai harapan kita apakah nanti ada kebocoran atau ada lapindo dengan uji coba kita bakalan tahu beda nantinya kalau kita langsung setup aquascape tahu-tahunya ada masalah telah kita setup malah justru tambah repot teman-teman untuk merombak-rombak lagi biarkanlah selama setengah hari atau satu hari untuk sekedar memastikan bahwa air terjun ini betul-betul sudah berfungsi dengan baik baru kita lanjutkan untuk setup aquascape akuarium saya siapkan kemudian untuk bagian dasar kita pakai filter under gravel kita gunakan aja papernya secukupnya kemudian kita tutup dengan kapas putih baru kita lanjutkan tutup lagi dengan kasir malang yang sudah dikuji kita pasangkan filternya pukul 1200 teman-teman dengan kekuatan itu 8 watt 1000 liter per jam kita ratakan baru kita pasang replika air terjun kita hubungkan aja dari mesin menggunakan selang elastis ke replika air terjun saya taruh di sebelah kiri disinilah proses desainnya itu disini teman-teman mendesain sesuatu yang kita inginkan membentuk sebuah tebing intinya sih cari polanya kalau bisa karena ini air terjun air terjun itu kan identik dengan tebing-tebing minimal setinggi replika air terjun yang sudah kita buat ini sih yang biasa saya lakukan seperti itu saya sedikit cerita jadi ceritanya ini ada ibu-ibu yang minta tolong dibuatkan aquascape rencananya aquascape yang ada ini adalah buat kado ulang tahun teman-teman wow banget kan so sweet banget ya gak ada salahnya kita ngasih sesuatu yang beda daripada yang lain di hari ulang tahun suami atau buat orang yang sosial buat kita adek kata orang tua mungkin atau pacar mungkin oke ya kita lanjut dulu setelah kita susun batu nah kita lanjut menambahkan ranting-ranting kecil untuk memberikan eksen pohon pada tebing lanjut menambahkan pasir silika yang berwarna biru ini merek Kandila untuk memberikan kesan seperti danau-danau lah atau sungai jadi terserah ini bebas aja karena sifatnya kosmetik aja teman-teman teman-teman bisa menggunakan silika warna apapun bisa putih, coklat, atau apa disini saya gunakan pasir silika yang berwarna biru merek Kandila sudah beres baru kita isi air untuk kita lakukan proses perendaman dulu selama beberapa hari terbiasa disebut dengan istilah cycling menurunkan kadar amonia menghilangkan tanin, kambium pada akwarium yang kita set up ini sudah cukup untuk proses perendaman baru kuras lagi untuk masuk ke proses planting pertama saya tempelkan yaitu dengan mosfet lokal terutama pada bagian selas-sela batu atau bekas lem jadi itu kita tempelkan aja dengan mosfet lokal sehingga dia tertutup begitu juga pada bagian ranting jadi untuk memberikan efek atau sebuah pohon itu kita tanam juga atau kita tempel juga dengan mosfet lokal kemudian lanjut dengan tanaman buci palamdera nah untuk buci palamdera disini tidak perlu dilem ini cukup kita slipkan aja di selas-sela batu baik itu di sebelah kiri maupun di sebelah kanan sesuaikan aja dan sedikit disini saya tambahkan dengan tanaman kriptokorin teman-teman jadi salah satu tanaman yang juga low maintain dia bisa bertahan hidup di kondisi air yang rendah CO2 oke kita isi air lagi kita jalankan air terjunnya kita pasang lampu pasang filter sampai disini sebenarnya sudah beres nanti setelah 3 hari pertama itu kita kuras lagi sebanyak 50% airnya nah kemudian kita isi lagi dengan air yang baru untuk di 3 hari pertama ini sebenarnya sudah bisa kita kasih ikan saya sarankan ikan moling ikan gafi ikan neon red nose ya ikan-ikan kecil lah yang tidak berbahaya buat aquascape kita nanti 7 hari pertama itu kita kuras lagi teman-teman sebanyak 50% kita isi air yang baru lagi dan lakukan aja itu secara rutin biasanya di 2 bulan pertama itu kalau bisa nih teman-teman usahakan rutin water change teman-teman perhatikan aja untuk masalah durasi lampunya water change rutin konsisten aja kemudian ikan jangan terlalu banyak dan pastikan ikan yang cocok buat aquascape kasih pakan ikan juga jangan banyak saya yakin kalau kita bisa melakukannya itu secara konsisten maka aquascape kita berumur panjang bagaimana teman-teman? silahkan mencoba jangan lupa tetap semangat main dunia airnya kita ketemu lagi di video selanjutnya dan tentunya tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati